Presiden Jokowi Dodo melantik laksamana Madia Muhammad Ali sebagai kepala staf TNI Angkatan Laut. Posisi ini menggantikan laksamana Yudo Margono yang telah dilantik Presiden Jokowi sebagai panglima TNI Angkatan Darurat. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Ali. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 100 Garis Miring TNI 2022. Presiden Jokowi dan Ali menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan sebagai KSAL. Ali pun mendapat kenaikan pangkat menjadi laksamana berdasarkan keputusan Presiden Nomor 101 Garis Miring TNI 2022. Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengantongi nama pengganti Yudo sejak beberapa pekan lalu. Posisi KSAL masih kosong sejak Yudo dilantik sebagai panglima TNI pada 19 November lalu.